Dengan kreativitas, warga Kota Semarang, Jawa Tengah berhasil mengubah kawasan ROP menjadi kebun sayur untuk ketahanan pangan warga. Tidak hanya itu, warga juga berniat untuk menjadikan lingkungan di pemukimannya sebagai tempat wisata kebun sayur di atas ROP. Sering berjibahku dengan ROP, membuat warga Trimulyo Genuk Kota Semarang ini akhirnya memiliki ide memanfaatkan gedangan air ROP agar bisa menghasilkan secara ekonomi. Dengan bergotong royong, warga mencoba mengubah kawasan ROP menjadi kebun sayur dan buah. Hasilnya, kini sejumlah tanaman seperti cabai, tomat, timun, dan melon sudah bisa dipanen. Hasil kebun didikmati oleh warga sebagai bentuk ketahanan pangan di tengah pandemi corona. Ini kawasan ROP menjadi kebun yang hijau dengan tujuan hasilnya untuk warga, untuk warga sekitar juga kita sudah membentuk kelompok tani yang kita namakan kelompok tani Trimulyo Hebat. Semoga kedepannya lebih bagus, juga bisa berhasil menciptakan wilayah sini jadi wilayah wisata. Tidak hanya kebun sayur dan buah, warga juga memanfaatkan gedangan air ROP sebagai tempat pembibitan ikan. Warga Trimulyo juga memiliki keinginan, lahan kebunnya menjadi lokasi wisata baru, yaitu kebun sayur di atas ROP. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah